Kita beralih ke informasi lain, jajaran kepolisian Polres Sukabumi, Jawa Barat mengungkap peredaran uang palsu jelang malam pergantian tahun. Uang sebesar 300 juta rupiah disita polisi dari tangan pemuda pengangguran. Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi mengungkap peredaran uang palsu pecahan 100 ribuan dari tangan pemuda pengangguran di Pelabuhan Ratu Sukabumi, Jawa Barat. Modus yang dilakukan pelaku adalah dengan meyakinkan korban bahwa uang tersebut bisa dipakai berbelanja. Pelaku mengaku dapatkan uang palsu ini dari orang lain. Jumlah barang bukti kurang lebih kalau dinominalkan ini sekitar 300 juta. Modusnya seperti apa? Itu tadi apa? Apa namanya? Penggandaan. Ya penggandaan. Pelaku dijerat undang-undang mata uang dan penggelapan dengan ancaman kurungan penjara selama 6 tahun. Panjia Prianto melaporkan untuk NET.